Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat belajar bareng lagi. Kali ini insya Allah kita akan membahas bagaimana cara membuat teka-teki silang secara otomatis dengan menggunakan Canva dan Crossword Labs. Dan tentunya aplikasi ini cepat, mudah, dan tentunya gratis. Oke, janganlah ulama, kita langsung praktek saja. Let's go to my computer. Pertama, kita akan membuat TTS-nya terlebih dahulu. Sebelum kita membuat TTS, hal yang harus kita siapkan adalah materinya, baik pertanyaan maupun jawabannya. Di sini, saya mempersiapkan materinya dengan menggunakan Google Document. Pertanyaan yang saya siapkan hanya 4 saja untuk latihan kali ini, yaitu prosesor, komponen komputer yang menjadi otak yang menjalankan proses dan mengendalikan kerja komputer. Keyboard, perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan huruf dan angka. Speaker, perangkat output yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Dan yang terakhir, printer, perangkat output yang berfungsi untuk mencetak dokumen dari komputer. Di sini, ada dua gaya teks atau style yang berbeda yaitu ada tebal, bold, dan yang biasa. Teks yang tebal atau bold itu jawaban. Sedangkan teks yang biasa itu menjadi pertanyaan. Sebenarnya, tidak harus kita mengubah gaya teks menjadi tebal atau bold. Itu hanya untuk mempermudah kita membedakan mana pertanyaan dan mana jawaban. Selanjutnya, kita kunjungi website Crossword Labs. Apa itu Crossword Labs? Sederhananya, Crossword Labs ini adalah website untuk membuat teka-teki silang secara online, cepat, mudah, dan tentunya gratis. Pertama, cari dulu di pencarian Google, Crossword Labs. Kemudian, nanti akan ada tampilan yang paling pertama. Nah, tampilan pertama ini kita klik saja. Oke, kita sudah masuk ke tampilan dari Crossword Labs. Nah, di sini ada beberapa fitur. Yang pertama, di sini ada make a crossword atau membuat suatu teka-teki silang. Kemudian, di sini ada find a crossword yaitu untuk melihat atau mencari teka-teki silang yang sudah tersedia secara publik. Wow, di sini ada sekitar 1 miliar. Nah, banyak sekali kan. Kemudian, di sini ada about atau tentang dari Crossword Labs ini. Kemudian, di sini ada fitur login ataupun sign up atau masuk ataupun kita mendaftar. Dan, di sini ada untuk menjadi member dengan harus membayar sekitar kurang lebih dekat 10 dolar. Dan, ini untuk selamanya. Nah, apa saja yang kita dapatkan, ya kalian bisa membacanya sendiri. Nah, oke. Kita langsung saja untuk membuat teka-teki silang. Nah, di sini ada crossword puzzle title. Atau judul dari crossword atau teka-teki silang kita akan kita buat. Oke, pertama kita masukkan dulu judulnya. Contohnya, di sini saya menggunakan sesuai dengan komputer. Oke. Komponen. Komponen. Komputer. Nah, komponen komputer. Oke. Nah, di sini disuruh masukkan nama atau katanya itu untuk yang dijadikan TTS. Nah, kalau mau melihat contohnya, di sini kita tinggal klik saja. Ini contohnya seperti ini. Nah, dog adalah sahabat manusia. Oke. Nah, dan lain sebagainya. Nah, jadi yang dog ini jawaban, yang ini menjadi pertanyaan. Nah, oke. Sesuai dengan yang kita telah buat. Kata yang pertama ini, yang ada prosesor, keyboard, speaker, dan printer ini adalah jawaban. Sedangkan kata selanjutnya ini menjadi pertanyaannya. Nah, dan seterusnya. Oke, kita copy, paste saja biar lebih cepat. Kita copy, ctrl C, ataupun klik kanan. Salin. Kemudian kita paste saja di sini. Nah, kita hapus dulu boleh. Kemudian kita klik kanan. Tempel. Nah, sudah jadi nih. Nah, kita lihat ke bawah. Oke. Nah, kita enter dulu biar ke input. Nah, di sini sudah jadi ada preview-nya. Di sini ada engine atau seperti mesin untuk mengubah-ubah bentuk dari TTS yang kita ingin buatkan. Nah, kalau kita kurang tertarik dengan bentuknya seperti ini, kita bisa ubah. Tinggal kiri atau kanan. Boleh. Bebas. Oke, kita coba ini. Bentuk yang sesuai dengan keinginan. Bebas saja. Nah, saya cari yang ada cross-nya dua dan down-nya dua. Jadi, dibagi dua. Nah, ini sudah. Ini sama ini. Oke, kita pakai yang ini saja. Oke, nah, di settingan di sebelah kiri ada juga ini untuk memberikan suatu kode ataupun password. Kemudian, di sini ada seperti settingan tambahan yaitu TTS kita ini ingin dijadikan public atau hidden atau private. Nah, di sini untuk hidden dan private itu harus member. Nah, yaitu member tadi sekitar 10 dolar kita harus bayar. Nah, sedangkan public itu gratis. Jadi, TTS yang kita buat ini akan bisa dilihat seluruh orang karena kita menggunakan yang gratisan. Oke, kalau sudah, nah, nanti disesuaikan saja dengan mata pelajaran Bapak Ibu. Nah, oke. Selanjutnya, klik save dan finish. Nah, ini sudah selesai. Nah, di sini ada dua dan dua. Karena soal kita hanya empat saja. Nah, di atas ini ada beberapa fitur. Nah, kita mulai dari garis tiga dulu. Garis tiga ini kita bisa zoom in atau zoom out. Nah, di sini juga bisa nge-print dan clear puzzle. Maksudnya seperti ini. Misalnya kita ingin menjawab baris yang ketiga. Nah, baris ketiga itu perangkat input yang berfungsi untuk memasukkan huruf dan angka. Pastinya, keyboard. Key, oke. Keyboard. Nah, kita bisa langsung masuk menginputkan katanya di sini. Kemudian yang keempat itu, nah, kalau benar maka ada checklist. Kalau salah nanti ada X. Perangkat output yang untuk menjetak. Oke, printer. Oke. Sekarang ini kita coba salahin. Perangkat output yang berfungsi untuk menghasilkan suara. Misalnya, kita tertipu. Nah, kita tertipu dulu. Harusnya jawabannya speaker. Nah, di sini ada X. Berarti kita sudah salah menjawabnya. Kemudian ini prosesor. Nah, jika kita ingin memperbaikin, tinggal kita klik bagiannya mana yang ingin kita perbaiki. Misalnya ini. Nah, maka nanti akan berubah. Sudah benar semua jawabannya kita. Oke, di sini kita bisa untuk nge-printnya juga. Nge-print. Nah, di-print. Kalau ada terkoneksi printernya, langsung bisa di-print atau disimpan di PDF. Boleh. Nah, tinggal disimpan. Oke. Ini untuk lembar siswa. Oke. Batal. Kalau mau membersihkan, nah kita bisa clear puzzle. Oke. Maka bersih. Kemudian ada edit. Berarti kita mengedit lagi nantinya. Oke. Kemudian ada share. Nah, di-share. Nah, untuk memberikan ke siswa, kita cukup copy paste di sini. Nah, tapi copy paste-nya pakai mode copy yang fokus mode URL. Nah, copy. Perbedaannya kalau yang ini kita bisa nge-edit nantinya. Nah, tampilan yang ini nanti seperti ini tampilannya. Sedangkan nanti kalau yang ini fokus mode URL. Atau saat ditekan ini. Nah, misalnya kita coba buka tab baru. Kemudian kita tempel. Kita tes. Nah, ini tampilan siswa saat mengerjakan. Secara online. Nah, secara online begini. Dia bisa langsung mengerjakan. Oke. Seperti ini menghasilkan suara speaker. Nah, itu dia. Oke, di sini ada fiturnya yang seperti tadi ada. Zoom in, zoom out. Kemudian ada untuk nge-print juga bisa. Nah, dan untuk disimpan PDF juga bisa. Oke, kita clear aja. Tidak apa-apa, kita close aja. Oke, selanjutnya. Kalau share yang ini, tadi mode untuk ke siswa. Nah, kemudian kalau yang ini, nanti posisinya sama seperti ini tampilannya. Nah, oke. Jadi, lebih banyak fitur-fiturnya. Kalau focus mode, berarti dia fokus untuk mengerjakan saja. Oke, selanjutnya ada share. Dan di sini ada embed code. Jika bapak ibu di sini ada website ataupun seperti blogger dan lain sebagainya, kita bisa menambahkan ini. Nah, jadi menambahkan embed code. Jadi, mereka bisa mengerjakan TTS-nya di website bapak ibu. Oke, selanjutnya share kita sudah bahas. Selanjutnya, focus mode. Ya, focus mode yang tadi. Di dalam bentuk focus mode yang sebelumnya. Nah, ini. Oke, kita break aja. Kemudian di sini anah print. Nah, ini yang paling penting. Nanti karena kita juga ingin memasukkan TTS ini, bentuk ini, ke kanva nantinya. Oke, di sini kita ada tiga pilihan. Dispec, kemudian Word atau PDF version dan kunci jawaban. Oke, kemudian kalau kita coba dulu satu-satu, dispec berarti nanti tampilan yang ini aja. Nah, oke, sama sepertinya seperti focus mode. Oke, dan juga kalau yang ini lebih detail lagi saat kita menggunakan ini. Nah, di sini ada beberapa fitur lagi. Kalau print, langsung berarti langsung print. Kalau print dokumen, ini juga bisa langsung diprint atau dicetak menjadi PDF. Kalau yang di sini bisa berbentuk SFG atau sederhananya vektor. Nah, vektor gambarnya yang tidak pecah. Oke, kemudian advanced style option. Nah, itu bentuk dari gambar ini. Nah, dari TTS kita, kita bisa menebalkan border-nya, garisnya. Nah, kemudian bisa mengubah ukurannya. Ukurannya berapa. Oke, kemudian ini bentuk besar kotaknya. Biasanya sih 40. Oke, 40. Kemudian yang ini saya kasih dua aja. Kecil, kenapa kecil? Nanti saya akan jelaskan. Oke, selain itu, di sini ada copy. Nah, jadi di sini juga langsung bisa di copy ke Google Dokumen ataupun Microsoft Word atau aplikasi untuk pengolah kata. Kita copy aja contohnya. Jadi, semuanya ini di copy. Nah, misalnya ini kita tentu, biar lebih mudah. Oke, kita paste. Lalu, disini-lihatnya, klik kanan, paste, atau tempel. Nah, maka sudah jadi. Nah, bisa langsung di print. Nah, tapi karena Google kita mengkombinasikan dengan kanva. Nanti kita buat menggunakan kanva. Ini ada PNG. Kalau di zoom ini, maka dia akan pecah biasanya. Nah, atau buram. Nah, kalau SFG itu enggak. Nah, itu nanti akan perbedaannya. Kita coba download dulu. Oke, nah formatnya SFG. Oke, kemudian kita sekarang masuk ke kanva. Oke, masuk kanva. Kemudian di kanva ini ada beberapa template. Kalau jika bapak ibu juga ingin menggunakan, bisa menggunakan template worksheet. Nah, worksheet. Nah, worksheet ini untuk kerjaan-kerjaan, untuk pembelajaran. Banyak sekali yang game-game edukasi. Nah, seperti game edukasi. Ada matching, ada seperti nge-thrace, ada lagi word search, dan lain sebagainya. Dan kita tambahin lagi. Karena kita crossword. Oke. Nah, di sini kalau crossword, hanya ada 5 template. Pertama ada yang landscape. Landscape. Kemudian ada yang portrait. Template ada sekitar ada 4 jenis. Cuma yang ada 3 aja nih. Yang crossword. Nah, yang crossword. Oke. Boleh menggunakan template. Ataupun menggunakan langsung dari 0. Nah, atau kita membuat dari baru, dari 0. Bisa juga create a design. Kemudian pilih, nah, A4 ya, dokumen A4. Iya. Nah, karena saya suka lebih improve, atau suka mengubah-ubah, saya pilih yang ada di template-nya dulu. Nah, oke. Kita contohnya pilih yang pertama aja. Sudah. Nah, di sini kalau biasanya, di sini atasnya itu soal, di bawahnya kunci jawabannya. Nah, kita apas aja yang apa-apa. Oke. Nah. Jika kita ingin melihat crossword, di sini juga banyak sebenarnya template-nya. Cuma yang bentuknya A4, hanya sekitar 5 aja yang tadi ini. Nah, hanya 5. Tapi kalau kita cari di template, tapi kalau kita bentuknya tidak seperti A4, itu banyak sekali. Contohnya. Nah, kita hapus yang worksheet-nya, kita crossword aja, maka di sini banyak tampilannya. Nah, ada bentuknya persegi, ada bentuknya seperti story, dan lain sebagainya. Nah, kita langsung upload dulu yang tadi, yang kita udah. Kita upload dulu. Nah, template-nya tadi udah kita buat. Kita upload dulu. Kemudian kita hapus aja nih, semuanya yang elemen yang ada di sini. Oke, kita hapus. Oke, kemudian kita masukin. Nah, kenapa tadi saya udah mencoba ini, angka-angkanya ini, 1, 2, 3-nya itu di luar dari jangkauan. Tapi Alhamdulillah kalau untuk sekarang ini sepertinya aman. Jadi kita bisa coba lagi, kita advance, kemudian untuk ukuran size-nya kita ubah menjadi 10 aja. Coba. Kita sudah ubah bentuknya, 10. Close, kita down lagi. Coba. Oke, kita down lagi. Nah, sepertinya udah. Oke, Alhamdulillah. Nah, apa perbedaan crossword. Jika kita di sini kita menggunakan copy dengan kita menggunakan download. Nah, di sini bedanya. Kalau yang copy itu bentuknya PNG. Nah, kalau bentuknya PNG itu gambarnya buram. Nah, karena di convert menjadi kecil. Sedangkan kalau SFG itu bentuknya vektor. Nah, vektor itu kalau di zoom itu nggak bakal pecah. Nah, ini nggak bisa di zoom lebih besar lagi. Oke. Apa yang kita butuhkan di sini seperti. Di sini kita ubah judulnya dulu. Misalnya komponen komputer. Kemudian di sini teka teki silang. Atau TTS. Kemudian di sini bisa diubah. Fontnya ataupun ukurannya aja. Kita ukuran aja. Oke, kemudian di sini juga bisa diubah nih. Nama, kelas, tingkatnya, gurunya, dan lain sebagainya. Itu nggak apa-apa lah. Menggunakan bahasa Inggris juga nggak apa-apa lah. Oke, di sini kita harus ganti juga nih. Kita copy aja nih. Dari di sini, di bawahnya. Kita tinggal select. Copy. Atau klik kanan, salin. Kemudian di sini klik dua kali. Kemudian di tempel. Oke. Lakukan yang sama. Oke. Atau kalau bisa, kalau bisa menggunakan formatnya. Jadi, klik kanan. Kemudian kita pilih yang teks biasa aja. Nah, jadi dia nggak merubah format yang ada di sini. Oke. Selanjutnya, kita copy lagi di sini. Kita select semua. Copy. Oke. Klik kanan. Kemudian tempel sebagai teks biasa. Selanjutnya, kita bisa merapiin. Juga bisa. Kita select semua. Kita jadiin satu grup. Boleh. Nah, kemudian kita posisikan jadi middle, ke tengah-tengah. Nah, oke. Biar nggak terlalu ke atas. Selanjutnya, di sini kita bisa ungroup. Oke. Kemudian di sini kalau mau menambahkan lebih detailnya lagi di dalam sini. Seperti ada keyboard. Keyboard. Oke. Grafik. Utamakan grafik. Nah, kalau bentuknya seperti flat, ataupun cuma karakter, ataupun bentuk aja. Pilih yang statis. Nah, sehingga nanti di filternya itu nggak ada yang animasi. Oke, kita coba yang sederhana aja. Oke, ini keyboard. Econ-econ aja. Minimalis kita buat. Oke. Kita mainkan dikit. Boleh. Boleh. Tergantung selera aja nih. Nah, oke. Selanjutnya, apalagi kita tambahkan printer. Jawabannya kan. Biar. Oke. Kita bebas. Tinggal sesuai dengan materi. Bapak, ibu. Oke. Selanjutnya, kita masukin prosesor. Prosesor. Oke. Kemudian. Kenapa saya mengambil warna? Kita muti karena sesuaikan dengan TTS-nya. Boleh. Kalau mau diganti warnanya juga nggak masalah. Oke. Selanjutnya, disini. Nah, otak komputer. Dan yang terakhir, speaker. Atau yang ini juga boleh. Oke. Sudah. Sudah selesai. Kita buat. Oke. Alhamdulillah. Nah, kalau filter itu ada dua disini. Kalau animasi, berarti nanti bentuknya ada bentuk animasi. Itu gambar bergerak. Oke. Kalau yang status, otomatis yang kaku. Ataupun bentuk vector. Nah, ini bentuk-bentuk vector semua ini. Nggak pecah dia. Saat di zoom. Oke. Nah, fullnya itu seperti ini. Atau kita fullscreen aja. Kita lihat. Nah, ini dia. Kurang lebih seperti ini nanti tampilannya. Yang kita bisa undo juga. Kita undo. Kemudian bisa png. Bisa juga bentuk pdf. Biasanya sih pdf saya gunakan. Untuk nge-print lagi. Oke. Untuk membuat TTS secara manual. Di Canva full. Di Canva juga bisa menggunakan fitur table. Fitur table disini. Oke. Mungkin nanti kita membuatkan tutorial khusus. Nah, khusus untuk membuat TTS full di Canva. Oke. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika video ini bermanfaat. Silahkan like and share ke teman lainnya. Sehingga kita dapat menjadi orang yang bermanfaat. Jazakumullah Khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.